Membiasa anggota Badan Legislasi atau Balek DPR RI dari fraksi Golkar, Firman Subagio mengusulkan aturan pelarangan perdagangan anjing dan kucing di dalam prolegnas jangka menengah 2025-2029 untuk dihapus dari daftar. Ia menilai masih ada masyarakat yang mengonsumsi daging anjing dan mereka harus dilindungi. Jangan seolah-olah membuat atau mengintertain NGO-NGO yang kadang-kadang tidak rasional. Kita berani lah di depan NGO itu, tidak semuanya baik kok. NGO ini kepentingan siapa juga kita tahu kok. Dan NGO-NGO itu tidak ada value-nya bagi partai politik juga untuk di elektoral. Nah berkali-kali saya sampaikan, mohon maaf saja. Jadi tolong ini ketua, dua hal ini kan katakanlah kalau seandainya dibikin air utang, kejahatan, dan perlindungan hewan, ada titik di situ. Nanti di dalam situ ada bapak pasar-pasar yang tetapi tidak setelah-setelah ditulis perlah apa, perdagangan daging anjing, udahlah nggak perlu gitu. Nanti kasihan, saya bukan orang Batak, saya bukan orang yang pengusunnya anjing, orang Medan, Batak juga ada yang mengonsumsi anjing, tapi satu persis. Bahwa ini ada yang mengonsumsi harus kita lindungi karena sebagai hak warga negara dengan kainnya karabahan.